Pemerintah Jepang meminta China untuk membebaskan warga negaranya yang ditahan di Beijing. Warga negara Jepang itu ditahan karena dicurigai melakukan spionase. Otoritas China memberitahu kedutaan besar Jepang di Beijing bahwa mereka menahan pria itu di ibu kota atas tuduhan pelanggaran hukum China. ysztof toshte waon kockock jiyan ga hammeh steikko, chugok gwa ni thaih ste toogai 40 no sookki kaihoo tuyokku mo t meteh teeh imasu. Ma da 方jin hoong no kanten kara chugok gwa ni thaihihi, riojimenkai no jishiyo tuyok mosi reo to to mo ni, kan key sir tono rennakuto, dikiru kagiru no shieno kona teiru to koreda nñas. Beijing telah meningkatkan pengawasannya terhadap organisasi dan orang asing untuk melindungi keamanan nasional Sejak 2015, setidaknya 16 warga Jepang ditahan atas tuduhan terlibat dalam aktivitas mata-mata Di sisi lain, China mengonfirmasi bahwa pria Jepang tersebut ditahan Karena dicurigai terlibat dalam aktivitas mata-mata yang melanggar hukum kontra spionase China Saya ingin menciptakan bahwa China adalah jenis keamanan dan orang lain yang di luar jenis keamanan Mereka harus mengadakan keamanan dan jenis keamanan Jika jenis keamanan, jenis keamanan yang di luar jenis keamanan Jika jenis keamanan, Jepang berjaya melakukan keamanan dan jenis keamanan Jepang harus mengembangkan keamanan dan keamanan Kementerian luar negeri China menyebut negaranya berada di bawah supremasi hukum Semua warga negara asing di China harus mematuhi hukum China Kemlu China juga mewanti-wanti jika pelanggaran akan dituntut sesuai hukum Terima kasih telah menonton!